Oke teman-teman berikut ini cara mengaktifkan AOD atau Always On Display di HP Vivo ya Nah lalu saja kita masuk ke tutorialnya pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai Nah jadi yang pertama teman-teman masuk dulu ke pengaturan HP Vivo Kemudian disini kalian silahkan klik di bagian layar kunci dan wallpaper Nah lalu disini teman-teman bisa lihat ada yang namanya tampilan selalu menyala Nah kalian klik di bagian ini Nah jadi disini kalian bisa langsung aktifkan disini ya Nah kalian aktifkan kemudian bisa pilih gaya AOD nya Nah disini ada berbagai pilihan teman-teman silahkan pilih aja Nah ini ada banyak pilihan ya teman-teman ya Nah ini bisa lihat semua juga Nah ini banyak pilihan saya contohkan yang ini Kemudian jika teman-teman ingin yang ada membuat tulisan Nah ini ada yang namanya tanda tangan ya bisa dipilih disini kalian bisa ubah tulisannya jika kalian mau Nah saya contohkan yang ini aja di bagian ini Nah ini kita pilih klik Nah jadi bisa mengubah warna juga ya teman-teman ya Kemudian klik terapkan Nah sekarang kita keluar lalu ini ada mode tampilan Ada ketuk layar atau angkat untuk menampilkan Kemudian gerakan telepon sedikit untuk menampilkan ya Bisa dipilih ada dua pilihan Kemudian tampilan selalu menyala untuk notifikasi baru Nah ini bisa kita aktifkan Jadi pada saat ada notifikasi masuk nanti akan AOD nya akan menyala ya Nah ini notifikasi bisa kalian pilih Kemudian ini privasi ya Kalian bisa pelajari sendiri di bagian privasi Nah sekarang kita coba untuk lihat hasil dari AOD nya Sekarang kita kunci layar HP Vivo kita Nah tinggal di klik seperti ini Maka dia akan muncul ya Nah seperti itu ya teman-teman ya Silahkan kalian coba aja Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih